KAPOL RESTABES MEDAN KAPOL RESTABES MEDAN berhasil mengamankan satu orang pria berinisial R dalam kasus fortitusi di Medan pada tanggal 12 Juli tahun 2020. Tak sampai di situ saja, tim Satres Krimpol RESTABES MEDAN berhasil mengintograsi TSKR di sebuah lobby hotel bahwa ada seorang wanita bersama teman prianya di kamar hotel, katanya. Selanjutnya tim bergerak cepat menuju kamar hotel dan berhasil mengamankan seorang wanita yang mengaku artis sebuah televisi bernama Hani Hanifah dengan teman prianya berinisialat dalam keadaan tanpa busana lengkap jelasnya. Dari hasil pengrebekan, petugas menemukan barang bukti berupa 5 HP dan alat kontrasepsi yang belum terpakai. Selanjutnya TSKR dan saksi Hani Hanifah bersama saksia langsung dibawa ke Polrestabes Medan. Lanjutnya, lebih dalam lagi, Rico mengatakan, tersangka yang diamankan merupakan seorang pria berinisial R yang merupakan berprofesi sebagai driver taksi online di Medan. TSKR diamankan petugas pada sebuah hotel di Medan, sebutnya. Dari hasil gelar perkara diketahui TSKR mengaku menjemput saksi Hani di bandara dan membantu saksi Hani ke sebuah hotel untuk bertemu kepada saksi A dan dijanjikan uang sebesar 4 juta untuk mengurus saksi Hani selama di Medan. Dalam pengakuannya TSKR berkomunikasi kepada TSK lain berinisial J yang berada di Jakarta. Diketahui TSKJ diduga sebagai mucikari di Jakarta yang berprofesi sebagai fotografer. Dalam keterangannya, hasil penyelidikan TSKR ditetapkan sebagai tersangka sesuai pasal 2U nomor 21 tahun 2007 dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun penjara tentang pidana perdagangan orang. Jelasnya, penyelidikan yang dilakukan selama 2 hari di Polrestabes Medan terhadap saksi Hani dan mengaku menerima transferan sebesar 20 juta dari TSKJ yang berperan sebagai mucikari. Di akhir paparanya Kapolrestabes Medan menegaskan TSKR akan ditahan dan terus mengejar TSK lain. Berinisial J, untuk saksi Hani akan dipulangkan dan jika dibutuhkan untuk penyelidikan lebih lanjut akan dipanggil kembali. Dalam kesempatannya, saksi Hani Hanifa yang juga hadir pada gelar kasus tersebut bersama kuasa hukumnya mengatakan Permintaan maaf atas perbuatannya. Kemudian, barang bukti yang kita amankan, ada 5 HP yang sampai saat ini sedang kita laksanakan pendalaman atau penyelidikan pendalaman, 3 kita amankan dari saksi saudara A, kemudian 1 milik tersangka dan 1 milik saksi saudara A. Kemudian, berdasarkan gelar kasus yang dihadiri oleh penyidik Satreskrim Porestatabes Medan beserta untuk pengawas, baik itu dari propam maupun dari siwas Porestatabes Medan Terhadap saudara R ditetapkan sebagai tersangka sesuai pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun dan maksimal 50 tahun yaitu tentang tindak pidana perdagangan orang dan hal tersebut berdasarkan sesuai dengan keterangan saksi H dan bukti cat antara saudari H dengan tersangka saudara C yang ada di Jakarta Kemudian, terhadap tersangka kita akan melakukan atau melaksanakan penahanan Kemudian, untuk saudara C yang sedang kita dalami, kita akan kejar ke Jakarta Kemudian, terhadap dari keterangan saudari H bahwa dia menerima transferan uang sebesar 20 juta ini dari saudara C Atau mucikan yang ada di Jakarta tersebut tadi Namun, karena dirinya sebagai objek yang diperdagangkan sesuai dengan Undang-Undang TPPO Tindak Pindana Perdagangan Orang Nomor 21 Tahun 2007 Sementara, sampai saat ini sementara kita jadikan saksi Kemudian, dalam pendidikan dan hasil pendalaman dari rekan-rekan Satra Screen Kita juga menemukan atau masih dalam fakta baru Berubah dugaan penggunaan surat palsu yang digunakan oleh saudara-saudari H Nah, ini yang sedang kita dalami Dan nanti akan kita kirim pendidik kita untuk ke Jakarta Mengecek surat tersebut Karena masih materi pendidikan, mohon maaf sampai sekarang belum bisa kami sampaikan Tapi ada dugaan dari bukti-bukti yang kita temukan dari handphone dan dari hasil barang-barang yang kita cita dari saksi A Kita menemukan ada dugaan penggunaan surat palsu yang digunakan oleh saksi A Yang yang sedang kita dalami Dekan-dekan sekalian pendidikan saat-saat berdasarkan medan sampai saat ini terus mendalami Dimana kita masih menduga masih ada cukup besar Prostitusi online ini bisa kita katakan online Yang cukup menjanjikan keuntungan ekonomi yang cukup besar Dan tersebut disampaikan oleh saksi saudari H Yang kita dapatkan selama proses penyidikan Kemudian rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh rekan-rekan pendidik Yaitu yang pasti adalah melengkapi administrasi penyidikan Kemudian menyita barang bukti Yaitu CCTV yang ada di hotel Dan mungkin tempat-tempat tertentu nanti Termasuk pemeriksaan penelamat kepada tersangka Dan kita akan melakukan pahanan kepada saudaraan atau tersangka Kemudian kita akan bentuk tim untuk mengejar tersangka saudara C Yang kita juga masih ada di Jakarta Dan apabila sudah lengkap kita akan mengirimkan ke CPU Jaksa Penuntut Umum Dari Medan Sumatera Utara Tim Liputan Binyus TV Binyus TV